Oke kita lanjutkan soal nomor 14, disini katanya perhatikan gambar berikut, suatu benda mula-mula diletakkan di titik P sesuai gambar di atas langkah yang tepat untuk mendapatkan titik berat, berarti katanya itu Z0 adalah 4,7, maksudnya ini X0 nya 4, Y0 nya 7 gitu ya. Nah, gimana gitu, jadi pada keadaan awal kita cari ini dulu ya, ini kita partisi dulu, ini bidang 1, kita cari dulu bidang 1 ya, bidang 1 itu adalah X1, Y1, Z1, X1 itu adalah dari sini ke sini, 1 ke 2 itu kan 1 dibagi 2 berarti 0,5 ditambah angka sebelumnya, karena dia nggak mulai dari 0 kan, berarti 1,5. Nah, kemudian Y1 nya adalah dari 0 ke 3, berarti itu juga 1,5, Z nya, kok Z, A ya, A1 maksudnya, A1 nya adalah panjang, panjangnya 1 kali, lebar, lebarnya 3 ya, berarti ini 3, kemudian kita cari lagi X2, X2 ini berarti yang ini. Nah, X2 itu adalah dari 0 ke 3, berarti 1,5, kemudian Y2 nya adalah, berarti dari 3 ke 6, itu kita cari 1 per 3 dari tinggi, ditambah angka sebelumnya itu adalah 3, berarti 1 per 3 dari tingginya 3, ditambah 3, berarti ini, berarti ini kan 1, 1 tambah 3 berarti 4 ya, kemudian A1 nya alas kali tinggi, alasnya adalah 3, kali tingginya adalah 3 bagi 2, berarti 3 kali 3, 9 bagi 2, 4,5. Nah, sekarang kita lihat di sini, X1 itu sama nilainya kan, jadi nggak usah kita cari, berarti sama-sama 1,5, otomatis kita dapat di sini, X0 kita kan di sini adalah 4, berarti yang udah kita dapat kan 1,5, berarti 1,5 ke 4 itu berarti dia harus digeser, berapa? Nah, digesernya adalah 2,5, 2,5 nya kemana di sumbu X, berarti kanan kan? Nah, berarti jawabannya antara C dan D, sekarang kita cari lagi yang Y, nah ini yang bagian X0 udah dapat ya, sekarang kita cari bagian yang Y, Y0 itu rumusnya adalah Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 per A1 ditambah A2, berarti Y1 1,5 kali 3 ditambah 4 dikali, ini A2 ya, dikali A2 4,5, berarti A1 3 ditambah 4,5, berarti ini kan 4,5 ditambah 4,5 dikali 4, berarti 18 dibagi dengan 7,5, berarti 18 ditambah 4,5 itu adalah 22,5 dibagi 7,5, Nah, berarti dibagi 7,5, itu adalah 3, nah berarti otomatis kita dapat Y0, Y0 kita kan seharusnya itu 7, nah supaya dia, eh nggak, nah gini ya, maksudnya Y0 kita tuh kan dapatnya 3, sorry, jadi kita tuh kan, Y0 kita tuh kan dapatnya 3, sementara dia harus digeser 7, nah dia harus menjadi titik 7, berarti 7, 7 tuh kita dapat 3, berarti dia dari 3 itu harus digeser, digeser berapa? 4 cm ya, nah 4 cm tuh disumbuhnya kemana? Nah, atas berarti, nah jadi inilah jawabannya, jadi dia digeser, X0 itu digeser 2,5 ke kanan, dan Y itu digeser 4 cm ke atas, jadi jawabannya adalah yang D.